Hai guys assalamualaikum jumpa lagi bersama kami disini tentunya di astrianiwardana channel nah teman-teman di video kali ini saya ingin berbagi ke kalian yaitu tentang cara memposting video ke YouTube dengan versi terbaru atau dengan versi YouTube beta Nah buat kalian yang belum tahu atau buat kalian yang penasaran dengan videonya pantangin terus ya teman-teman Nah teman-teman karena video ini saya buat terkhusus atau khusus buat para pemula yang belum tahu cara memposting video atau para youtuber-youtuber pemula yang baru ingin belajar makanya disini saya akan menjelaskannya secara perlahan-lahan dan secara detail ya teman-teman sebelumnya saya sudah pernah meng-share ke kalian semua yaitu cara membuat akun channel YouTube dengan versi terbaru 2020 Nah di video kali ini saya akan meng-share cara memposting video dengan versi terbaru ya teman-teman untuk itu kita langsung aja ke videonya ya oke teman-teman langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita masuk atau login ke channel YouTube kita dengan versi website cara masuknya sama seperti kemarin ya teman-teman kita disini menggunakan pencarian Google Chrome langsung aja kita cari Google Chrome nah disini saya sudah masuk ke Google Chrome seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas di dalam Google atau di dalam Google Chrome kita bersihkan dulu historinya ya teman-teman caranya kita klik titik tiga yang ada pada pojok kanan atas ini kemudian kita pilih history nah kemudian kita pilih hapus data browsing hapus data nah disini sudah terhapus setelah kita selesai menghapus data-data history Google kita kemudian kita klik disini di papan URL papan ketik kita pilih atau kita klik kreator studio ya teman-teman kreator studio nah disini langsung aja kita klik kita search kemudian kita pilih disini kan yang terkait semua muncul kita pilih yang paling atas ya YouTube dashboard kita tunggu prosesnya nah muncul tampilan seperti ini kita pilih atau kita Scroll ke bawah kita pilih beranda YouTube ya Nah jika muncul tampilan seperti ini kita ubah dulu ke situs desktop desktop maksudnya agar lebih memudahkan kita kita pilih titik tiga yang ada pada kanan pojok atas ya kemudian kita pilih situs desktop kita tunggu prosesnya nah jika sudah muncul tampilan seperti ini kita tinggal login aja ya teman-teman caranya kita klik caranya kita klik yang ada pada profil kita ini ada tulisan login kita klik set kemudian disini kita disuruh memasukkan email yang kemarin kita sudah daftarkan ke channel YouTube ya teman-teman sekarang saya mau masukin dulu ya setelah kalian memasukkan email kalian kalian klik berikutnya aja Nah setelah itu kita masukkan sandi email kita ya disini saya mau masukin dulu ya teman-teman Oke setelah kalian pastikan sandi dan email kalian benar kalian klik berikutnya lagi ya kita tunggu Oke kita sudah masuk di YouTube versi website dengan versi klasik ya teman-teman Oh kita rubah ke situs desktop caranya sama seperti tadi ya kita klik titik tiga yang ada pada pojok kanan atas kemudian kita pilih situs desktop oke ini dia versi klasiknya langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke versi beta ya teman-teman langsung aja kita klik profil kita foto profil kita kemudian kita pilih YouTube studio oke teman-teman kita sudah masuk di penampilan atau ditampilan YouTube studio beta ya Hai nah langkah yang harus kita lakukan dalam memposting video disini kalian perhatikan baik-baik ya teman-teman saya jelaskan di sini ada tanda panah ke atas kalian klik aja ini tandanya disini sudah muncul tampilan seperti ini kita disuruh memilih file atau video yang ingin kita posting kita pilih dulu ya nah kemudian sudah muncul tampilan seperti ini kita pilih file ya teman-teman kemudian kita cari video yang ingin kita posting nah disini saya sudah menemukan video atau file yang ingin saya posting langsung aja saya klik kita tunggu sebentar nah teman-teman untuk tampilannya sudah berubah seperti ini ya teman-teman setelah kita mengklik file kemudian kita pilih file yang ingin kita posting maka dia tampilannya akan seperti ini nah disini ada detail kemudian disini dibawah ada judul judul itu wajib kita isi ya teman-teman nah disini saya sudah mengisi judul saya cara cek nomor telekomsel pribadi kita kemudian disini ada kolom deskripsi nah kolom deskripsi ini kalian isi kata-kata yang bersangkutan dengan judul atau dengan video yang ingin kalian posting ya teman-teman contoh seperti ini saya mau isi deskripsi nah disini saya sudah mengisi deskripsi dengan yang berhubungan dengan video dan judul video kita ya teman-teman disini bebas kalian mau isi deskripsi panjang atau pendek ya teman-teman kemudian setelah itu kita masuk di thumbnail nah thumbnail ini adalah gambaran di awal video kalian ya teman-teman kalian bisa menyediakan video video maksud saya bisa menyediakan thumbnail video kalian yang seunik-uniknya karena thumbnail juga bisa menjadi penunjang agar para penonton membuka dan mengklik video anda oke namun disini karena ini pun channel youtubenya masih baru sekali dan ini adalah postingan perdana dari channel youtube yang saya buat kemarin makanya kita lewati aja ya saya belum bikin thumbnail juga nah kemudian disini ada playlist kalian bisa memasukkan video kalian yang kalian ingin posting ke playlist yang kalian sudah buat namun disini karena belum ada karena baru sekali ya nanti baru kita pelajari selanjutnya atau kita atau nanti saya bikin video tutorial selanjutnya nah setelah itu kita lewati kemudian disini penonton ada penonton apakah video ini dibuat untuk anak-anak nah ini dia teman-teman salah satu peraturan youtube terbaru ya teman-teman jadi kita harus menentukan video yang kita posting itu apakah ditunjukkan untuk anak-anak atau tidak nah kalian bisa sesuaikan disini pengaturannya ya jika video kalian ditunjukkan atau dibuat untuk anak-anak kalian klik ya video ini dibuat untuk anak-anak tetapi jika video yang kalian posting itu tidak ditunjukkan untuk anak-anak maka kalian klik yang tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak nah disini saya langsung klik aja ya video ini tidak untuk anak-anak nah sudah saya klik kemudian ada pengaturan selanjutnya disini kalian klik tanda panah yang kebawah ini nah disini kalian baca apakah anda ingin membatasi video agar hanya bisa diakses oleh penonton dewasa nah disini jawabannya atau yang kalian klik disini tidak perlu dibatasi ya nah disini tidak jangan batasi video saya untuk penonton yang berusia 18 tahun keatas oke kalian sudah mengklik opsinya kemudian kita ke pengaturan selanjutnya yaitu elemen kalian klik aja nah disini elemen video gunakan kartu dan layar akhir untuk menunjukkan video situs dan pesan ajakan cta terkait kepada penonton nah disini teman-teman ada tambahkan layar akhir video nah disini sebenarnya ketika atau kalau kita sudah memiliki banyak video kita bisa menambahkan layar akhir atau penampilan layar akhir video kita ya teman-teman namun disini berhubung masih baru karena ini videonya juga baru pertama saya posting makanya kita lewati aja kemudian kartu disini juga kita lewati aja ya teman-teman karena video ini juga masih baru kita belum memiliki video-video yang lain untuk kita promosikan nah selanjutnya kita masuk di pengaturan yang ketiga ya teman-teman kita klik disini ada visibilitas ya teman-teman nah visibilitas pilih waktu publikasi dan siapa saja yang dapat menonton video anda kita klik disini publikasi sekarang nah kita pilih yang publik ya ketika kita sudah memilih yang publik ini maka ketika kita memposting video kita maka semua orang bisa menonton video kita ya teman-teman nah kemudian yang dibawahnya juga ada jadwal pilih tanggal dan waktu untuk mempublikasikan video anda kalian bisa pilih disini ya teman-teman nah seperti itu nah disini ada sebelum anda mempublikasikan video periksa poin berikut ini apakah anak-anak ditampilkan dalam video tidak ya teman-teman nah disini kalau tidak tidak usah ya teman-teman kemudian ada mencari pedoman konten yang menyeluruh nah disini tidak perlu kita atur ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman setelah kita men-setting semuanya seperti yang ada di gambaran pada video saya ini tadi kemudian kalian langsung klik aja di pojok kanan bawah itu ada tulisan jadwalkan jadwalkan atau publikasikan gitu ya tadi disini sih di HP saya tulisannya jadwalkan ya teman-teman namun tadi sebelumnya saya minta maaf karena saya mengkliknya tanpa merekodnya saya lupa tadi teman-teman jadi langsung terpublikasi aja tanpa terikot deh teman-teman tapi langkahnya tinggal itu aja kok kalian tinggal menjadwalkan atau jadwalkan nanti kemudian dia otomatis sudah akan terpublikasi nah setelah kalian mengklik jadwalkan tadi maka tampilannya ada seperti ini ya teman-teman nah teman-teman kalian bisa lihat disini ada gambar dan ada tulisan tayang perdana disini disebelahnya ada judul dari video tersebut cara cek nomor telekomsel pribadi kita dipublikasikan tanggal 11 Januari 2020 nah teman-teman kalian bisa lihat disini dibawah ini kan ada link link ini adalah link dari video yang telah kalian posting nah disini YouTube sudah menyediakan kalian tinggal meng-copy aja jika kalian ingin men-share video kalian ke sosial-sosial media kalian yang lainnya ya kalian tinggal klik aja disini yang ini gambar ini otomatis dia akan tersalin jadi kalian tinggal share aja ya teman-teman atau bisa juga kalian langsung aja klik lambang-lambang simbol dari sosial-sosial media ini jika kalian ingin men-share nya teman-teman oke teman-teman saya rasa cukup sampai disini dulu video tutorialnya jangan lupa untuk klik like subscribe komen dibawah ya share juga ke seluruh sosial media kalian dan jika kalian merasa video ini bermanfaat oke teman-teman selamat menikmati